Selamat malam semuanya Ini FTOG edisi 10 Desember 2023 Seperti biasa Malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk Di kolom komentar FTOG edisi terakhir Edisi 7 Desember Kita akan bahas satu persatu Sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar Sesuai dengan permintaan Silahkan apabila ada saham yang menarik Lainnya langsung isi di kolom komentar Saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTOG selanjutnya Oke Kita mulai Silahkan bagi anda yang mungkin belum subscribe Silahkan subscribe dan yang sudah Merasakan manfaat dari FTOG Dukung kami dengan klik like Kita langsung mulai dari ISG terlebih dahulu Untuk ISG Seperti yang mungkin anda sudah baca di Stockholm Edisi minggu ini Tadi sore Jam 5 sore ya Mungkin sudah anda baca di website kami Untuk ISG minggu ini menjelang libur Natal dan tahun baru Gitu ya Tentunya kenaikan saat ini sudah cukup tinggi ya Kalau kita melihat dari Prediksi di FTOG sebelumnya Dimana target kita di 7100 Minggu lalu penutupannya Di atas 7159 Artinya ini kenaikan yang sudah cukup tinggi Dan kami melihat potensi kenaikan ini masih ada Keresis berikutnya Yaitu di 7200an Sebelum nantinya ada koreksi Nah nantinya koreksi ini mungkin kami perkirakan Berada di Akhir bulan Desember Yang mana sudah menjelang Libur Orang akan mengamankan posisi ya Mungkin beberapa saham masih bisa naik Tetapi Secara Umum Ya Terutama saham-saham yang sudah mengalami kenaikan signifikan Mungkin anda sudah tahu apa sahamnya Nah itu mungkin Terjadi penurunan atau terjadi koreksi ya Bisa dikatakan koreksinya ini Akan menyebabkan YSK nanti Membentuk sebuah High low Dimana anda sudah Melihat high low terakhir Dibentuk di 6750an ini Yang memungkinkan High low saat ini Berada Sudah naik ya Di atas Di bawah 7000 sampai dengan 6900 di area tersebut Kemungkinan berada High low terbaru nantinya Jadi saat ini mungkin masih bisa naik Namun Sudah cukup tinggi Jadi harus berhati-hati Jangan sampai anda nyangkut di pucuk Ya Oke Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama Dari yang pertama dulu Pak jika harga batu bara naik sesuai target Bagaimana view saham ITMG Apakah bisa naik keberapa Apakah bisa naik keberapa Kita lihat ITMG Oke Jadi ITMG ini Kita pasang target turunnya Di sini ya Untuk saat ini Trend turun Ya Jadi kita akan memasang target naik Untuk pullbacknya ini Berada di Sekitaran 24.600 Ya ini target turun ini Sudah hampir tercapai Sebenarnya Kemarin sudah turun ke 23.650 Dan kita lihat harga batu bara naik Seperti yang anda lihat Kenaikannya berada di 150 Dan ini berada Berada pada trend turun Kita melihat resist terdekat di 24.600 Ini memungkinkan ya Untuk ITMG naik itu berapa persen Kita perlu tahu Untuk kita trading swing Cukup atau tidak gitu ya Itu sekitar 2% Itu terdekat Itu terdekat Kemudian kalau dia naik lagi Tentunya M60 Karena M60 ini terakhir Cukup valid juga Ini kita lihat resist yang mendekati M60 Adalah di 26.000 26.000 ini Memungkinkan untuk ITMG naik ya Dalam proses turun tentunya Yaitu Sekitar Berapa persen Sekitar 9% Potensi naiknya itu Untuk sementara ini Proses turun ke Bawah sini Seperti yang kami sampaikan Beberapa minggu yang lalu Ya setelah Anda mungkin sudah cek Di telegram kami Nah ini ya Jadi kita sudah Pasang target Turun Kita bisa cari Seperti ini cara nyarinya ya Bagi anda yang mungkin Gak tahu cara nyarinya Begini Masuk ke telegram Biafadvisor Ketik misalkan ITMG Gitu Nah disini ada ITMG Nah ini ya ITMG waktu kita pasang ini Tanggal 6 November 6 November 6 November Ini ya Nah di area-area sini ya 6 November Itu harganya Berada di 26.000 Ini 26.000 Ini Nah sekarang ini Terus kita target turunkan Di 22 Berapa ini 22.200 Itu adalah target turunnya Nah terakhir Dia sudah turun ke 23.500an ya 23.600an ya Ini adalah proses Bagian proses Nah itu ya Kemudian untuk Harga batubara sendiri Ya mungkin anda sudah Baca juga Tadi pagi Tadi pagi atau kemarin Malam Kalau gak salah Admin sudah publish Kalau anda buka Disini ya Kenaikan harga batubara Di akhir tahun Adalah kado Dari Sinterklas Gitu ya Karena Lagi-lagi ya Kalau kita melihat Pricemaker Dari harga batubara ini Tentunya adalah Cina Nah kalau kita lihat Dari postingan terakhir Yang kami Tentang harga batubara sendiri Itu kita sudah publish Di bulan Juni Kalau anda Mengikuti kami Sudah lama Tentunya anda sudah Terutama ambil kami Di private trading room Tentunya Nah ini ya Ini tanggal Anda bisa lihat ya Tanggal 6 Juni Dimana waktu itu Kita sudah perkirakan Harga batubara ini Akan rebound Dari area 130-120 Anda lihat ya Disini Kita masuk ke Harga batubara dulu Kenaikan saat ini Berada di 150 Yang mana Ini adalah Sebuah Rebound Dari trend turun Tentunya Jadi kenaikan ini Sampai dengan level 190 Ya Seperti yang kami Bilang ini Ini merupakan area Resist Yang memungkinkan Dalam proses Rebound Bukan uptrend Rebound Atau Pullback Ya Oke Dan Kali melihat Kenaikan ini Sifatnya Sementara Karena Seperti yang anda tahu Statement Di Artikel tadi Bahwa Pembelian Yang saat ini Dilakukan Dengan Kenaikan Harga batubara Itu karena Memanfaatkan harga Yang sedang murah Sehingga Pada harga tertentu Saya rasa Mereka akan menghentikan Pembeliannya Sehingga harga Tidak akan melanjutkan Kenaikan Ya entah Nanti ada Faktor yang lain Itu Kita akan lihat nanti Yang jelas Sekarang ini Tidak ada Seperti Tahun 2020 Yang mana Ya sampai dengan 2022 Terjadi Pergolakan Ekonomi secara Global Dimana ada Covid Ada Ukraine Dan Rusia Dan itu Menyebabkan Volatilitas itu Meningkat Dan harga batubara Yang naik Karena Itu Sekarang ini Kita melihatnya Hanya sebatas Rebound saja Gitu ya Yang kita sudah Bilang Di bulan Juni Harga batubara Turun dari 137 Ke 120 Setelah itu Rebound Mendekati Akhir tahun Disini statementnya Cukup jelas ya Akhir tahun itu Ya bisa dibilang November Sampai dengan Desember Ya Bertepatan dengan Musim dingin Kami proyeksikan Rebound ini Minimal akan Di area Minimal Di area 150 Sampai dengan 190 Namun Tidak tertutup Kemungkinan Rebound kali ini Memberikan peluang Rebound Lanjutan Ke 190 Sampai dengan 200 Ini batas Perhitungan Menurut Analis kami Itu sampai dengan 200 Levels biologis 200 Waktu itu Kita rekomendasikan Juga Trading Saham Adaro Dan ITMG Di PTR Kebetulan Alhamdulillah Di harga terendah Kita mendapatkannya Kalau Anda Lihat disini Kita masuk Di Adaro Itu di 2100 Kemudian Adaro Naik Sampai dengan Sekarang Ini Di 2600 Kalau tidak Salah Kemudian Ini juga ITMG Kita Rekomendasikan Di 22000 Terus ITMG Naik Sampai Dengan Berapa Tadi Nah ini ITMG Ini ya Dari 5 Juni Ini Oke Lihat ya Tingkat akurasi Kami Titik terendah Dimana Kita rekomendasikan Ini di harga Terbaiknya Kemudian Dia naik Sampai dengan 30.000 Ya Swing ini Dari Juni Sampai dengan 5 September Nah sekarang Ini bagaimana Kami lihatnya Adalah Pullback Untuk turun Lanjut Ya Seperti itulah Kira-kira Jadi Sekarang ini Apa Direkomendasikan Lagi Untuk trading Di PT Belum Ya Karena Kami merasa Ini bukan Best price Masih mungkin Untuk turun Lalaupun Naik Tadi 9% Tadi Ya Bisa Untuk trading Tapi Kami mengharapkan Profit itu Setidak-tidaknya Di atas 10% Untuk Batu Dimana Kalau kita Lihat Dari Bulan Juni Sampai dengan Bulan Puncaknya Adalah Bulan September Yang lalu Kenaikannya 36% Jadi Tentu saja Itu sangat Menarik Kemudian Adaro Juga Anda Lihat Kalau Anda Lihat Adaro Di 5 Juni Itu Dala Bottom Dimana 5 Juni Itu Dala Bottom Di harga 2.000 Di bawah 2.100 Kemudian Dia naik Sampai Dengan 2.900 Artinya PTR Member PTR Yang Mengikutinya Tentu saja Mendapatkan Profit Yang Signifikan 40% Di atas 40% Nah Seperti ini Nanti akan Kita Berikan Nantinya Di Tahun 2024 Nanti Akan Ada Konten Exklusif Untuk Membership Di Youtube Tetapi Ini Masih Rencana Nanti Kita Lihat Perkembangannya Jadi Kita Lihat Signifikan Itu Akan Kita Review Di Youtube Tapi Itu Khusus Untuk Member Oke Jadi Bagaimana View Saham E-Tem Tadi Sudah Saya Bahas Di Awal Tadi Assalamualaikum Mbak Waf Target Penurunan Assess Kira-kira Sampai Berapa Kalau Mau Masuk Bagusnya Di Kisaran Harga Berapa Kita Lihat Untuk Trading Untuk Saat Ini Untuk S Hardware Posisi Swing Sekarang Ini Sebenarnya Masih Belum Mencapai Target Dan Sekarang Terjadi Retracement Artinya Ini Memungkinkan Untuk Lanjut Naik Nantinya Kita Akan Coba Lihat Dari Vibro 0,3 Ya Sudah Tercapai Artinya Ini Kemungkinan Akan Turun Sampai Dengan 0,5 Dan 0,6 Area Disitulah Memungkinkan Untuk Kita Melihat Dulu Apakah Dia Ribang Kalau Dia Mulai Ribang Anda Bisa Coba Masuk Dengan Proteksi Maksimal Di 600 Jadi Kalau Dia Bisa Ribang Di Area 665 Sampai Dengan 600 Ini Kemudian Ribang Ini Potensinya Adalah KMA 60 700 Kemudian Tarjet Paling Tidaknya Di 0,3 Di W Besar Yaitu Di 945 Dicatat Malam Tolong Bahas Teknikal PTPP Tarjet Turunnya Sampai Keberapa Sudah Punya 570 Tarjet Turun Sudah Punya 570 Kita Lihat PTPP Oke Kita Akan Lihat Tarjet Turun Terdekat PTPP Sekarang Ini Sedang Mengarah Ke Support Support Yang Ini Apabila Ini Ter Pecahkan Atau Breakdown Support Potensi Terdekat Nya Adalah Di 414 Itu Satu Kemudian Kemungkinan Ekstensi Turunnya Bisa Sampai Dengan Ketiga Ratus Seperti Itu Untuk PTPP Pak Tolong Bahas SMRA Secara Teknik Tarjet Turun Apa Sudah Tercapai Kita Lihat SMRA Tarjet Turunnya Terakhir Support Konsolidasi Ini Di 540 Ini Konsolidasi Untuk Saham SMRA Ini Anda Bisa Lihat Area Konsolidasinya Ini Resisnya Di 720 Di Atas 700 Dengan Support Area 540 Sampai Dengan 510 Ini Adalah Tachet Turunnya Kalau Ditembus Lanjut Down Trend Posisinya Saat Ini Down Trend Oke Jadi Perlu Dipahami Konsolidasi Di Dalam Trend Turun Oke Jadi Kalau Konsolidasi Ini Dipecahkan Dia Akan Kesini Di 336 Jadi Tarjet Turun Selanjutnya Cukup Jauh Karena Harga Sekarang Masih 500 Tapi Bisa Kesana Kalau Tembus Support Jadi Kalau Anda Trading Misalkan Punya Posisi Ya Proteksinya Disini Karena Potensi Selanjutnya Turunnya Bisa 300 Kalau Masih Bertahan Anda Bisa Trading Di Area Konsolidasi Ini Oke Seperti Itu Mont Saja Tadi Kita Sudah Bahas Adaro Sudah Berjalan Sejak Bulan Juni TMG Sudah Di Bulan Juni Sampai Dengan Bulan September Sekarang Ini Menurut Kami Lanjut Turun Seperti Yang Kami Sampaikan Kemarin Dimana Adaro Sudah Mencapai Target 2900an Dan Sekarang Ini Proses Turun Kembali Target Turunnya Sudah Sudah Kami Sampaikan Di Telegram Kalau Anda Mengikuti Kami Di Telegram Bisa Anda Cari Adaro Ini Ini Proses Turun Menuju 2300 Dimana 2300 Sudah Hampir Sudah Tercapai Sudah Tercapai Kemarin Di Awal November Kemudian Target Turun Berikutnya Di 2000 Kembali Ke Sini Area Rekomendasi Kami Di Bulan Juni Nah Sekarang Ini Menarik Nggak Kira-kira Kalau Untuk Swing Sedangkan ITMG Tadi Kan Ada Potensi Upset Bullback Atau Repound Sekitar 3 Sampai Dengan 9 Apakah Ini Menarik Kalau Kita Lihat Ini Bisa Naik 2 2 Sampai Dengan 3 Bisa Kalau Anda Mau Bisa Di Harga Terakhir Kalau Anda Mungkin Sudah Masuk Di Harga 2 500 Itu Sekitar 6 Persen Tetapi Kalau Sekarang Ini Cuma 2 Persen Jadi Secara Otomatis Kami Akan Menunggu Dia Bisa Break Out Dari Down Trend Line Ini Karena Agar Ruang Naik Lebih Tinggi Atau Tunggu Di Bawah Sini Sekarang Ini Karena Potensinya Cuma Segitu Kita Akan Lihat 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 Tolong Bahas MNCN Untuk Invest Jangka Menengah Kita Lihat MNCN Invest Jangka Menengah Invest Jangka Menengah Ada Nama MBL Invest Kita Perlu Mengecek Bagaimana Kondisi Fundamentalnya Apakah Memenuhi Syarat Menurut Kami Atau Tidak Secara Pertumbuhan Turun Pertumbuhannya Di mana Di atas Sampai Dengan Bawa 2022 Ini Juga Turun Dan Kemungkinan Di 2023 Ini Juga Turun Kalau Anda Cek Secara Kuartalan Ini Menurut Data Trading View Anda Bisa Cross Cek Apakah Data Ini Valid Atau Tidak Yang Jelas Kami Hanya Mengacu Pada Trading View Ini Tidak Termasuk Dan Ini Saya Rasa Sudah Tercemin Juga Di Harga Saham Yang Bound Trend Kemudian Secara Profitabilitas Sebenarnya Dulunya Ini Cukup Menarik Tetapi Ini Drop Cukup Signifikan Di 2023 Ini Dimana NPM Cuma 7% Masih Di Atas Syarat Kami Tetapi Ini Sudah Mulai Tidak Wajar Penurunannya Penurunan Profitnya Sudah Cukup Signifikan Dimana Operasionalnya Juga Dari 30% Di Tahun Yang Wajar Tiba Tiba Menjadi 12% Ini Ada Something Wrong Yang Anda Perlu Crosscheck Sebagai Investor Jadi Saya Rasa Ini Bukan Pilihan Untuk Saat Ini Secara Fundamental Kemudian Secara Teknikal Saham Ini Juga Kemungkinan Ini Juga Masih Akan Downtrend Belum Ada Tanda Tanda Untuk Reversal Dan Potensi Turunnya Ini Bisa Terdekat Di 200 270 Kemudian Ini Ada Bottom Di 100 Ini Bisa Kesana Ini Arahnya Jadi Perlu Diperhatikan Baik Kalau Saya Mungkin Akan Fundamental Tidak Layak Ya Teknikalnya Juga Downtrend Saya Akan Skip Dulu Oke Tolong Bahas Metco Untuk Trading Jangan Pendek Sudah Punya Di 1000 Proteksi Dan TPD Berapa Sudah Punya Di 1000 Ya Naik Kita Turun Oke Naik Ya Kita Lihat Secara Teknikal Metco Sendiri Sekarang Ini Sedang Menguji Support MA60 Ya Ini Harus Hati Hati Juga Sebelumnya Koreksi Ini Bertahan Ya Bertahan Di Atas MA60 Sehingga MA60 Ini Bisa Menjadi Sebuah Pertanda Jika Itu Tembus Ini Akan Terjadi Sebuah Perubahan Trend Ya Yang Mana Sudah Terlihat Disini Terjadi Dead Cross Meskipun Kita Belum Lihat Divergent Ya Divergent Sudah Terbentuk Disini Tetapi Disini Kita Lihat Masih Dead Cross Gitu Ya Kemungkinan Ini Akan Turun Ya Nah Pertanyaannya Ini TP Keberapa TP Di Berapa Kalau Sudah Punya Di 1000 Sekarang Sudah Naik Di 1050 Berarti Sudah Profit Anda Bisa Proteksi Jika Turun Lebih Lanjut Di Bawah Level Beli Anda Artinya Dia Menembus Support Di 1015 Ini Bisa Cut Profit Jadi Proteksi Itu Ada Dua Cut Loss Kalau Harga Proteksinya Di Bawah Harga Beli Proteksinya Itu Di Atas Harga Beli Anda Melindungi Profit Sebisa Mungkin Tp Di Berapa Ideal Ini Kita Lihat Dari Resis Terdekat Ini Ada 1130 Ini Mungkin Akan Menjadi Resis Sebelum Turun Untuk Menguji Support Berikutnya Di 880 Tapi Bisa Aja Dia Break Out Tapi Karena Ini Turun Di Bawah M60 Kita Perlu Hati Hati Seperti Itu Oke Analisa Gosko Apakah Harga Bisa Seperti Brand Dan Saham Sampak Prayugo Kalau Pertanyaannya Bisa 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 Saham Kalau Satu Grup Naik Biasanya Compact Naik Nah Ini Saham Ini Tetapi Kenaikannya Ini Sifatnya Teknikal Jadi Anda Trading Kalau Ini Selama Dia Masih Naik Ini Terakhir Dia Naik Disini Di 250 Kemudian Sekarang Ini Dia Coba Lanjut Uptrend Karena Terbentuk Subahir Loo Walaupun Sebelumnya Konsolidasi Ini Kalau Kita Buka Di Time Yang Lebih Besar Ini Membentuk Subahir Loo Bisa Kita Tarik Uptrend Lain Lain Jadi Ini Adalah Pembentukan Loo Meskipun Sebelumnya Dia Konsolidasi Karena Dia Sudah Mematakan Resist Konsolidasinya Jadi Potensi Kenaikannya Ini Terdekat Di 183 Ini Terlepas Sahamnya Siapapun Kalau Kondisi Teknikal Seperti Ini Potensinya Naik Ini Bisa 24% Ke 180 Kemudian Bisa Sampai Dengan Extensi Berikutnya Dari Resist 250 Itu Berada Di 300 Yaitu 137% Seperti Itu Dilihat Dari Historical Ini Bisa Seperti Itu Oke Pak Update TA Saham PTBA Oke PTBA Juga Sudah Kita Update Di Telegram Juga Anda Bisa Cek PTBA Di TMG PTBA Sudah Kami Berikan Target Target Pricenya Seperti Itu Oke Jadi Bagi Anda Yang Ingin Dapat Info Target Price Bisa Lihat Di Telegram Untuk Teknikal Secara Jangka Pendek Dulu Ini Kalau Misalkan Harga Batubara Naik Masih Naik Ya PTBA Ini Mungkin Masih Bisa Pullback Ke MA60 Di 2500 Ini Itu Sekitar 5% Disini Ada Gap Sekitar 7% Di 2590 Atau 2600 Namun Untuk Kedepannya Dalam Jangka Menengah Panjang Saya Melihat PTBA Masih Akan Turun Beberapa Bulan Kedepan Itu Sementara Ini Oke Sudah Oke Sopir Gotoh Emang Ugal-ugalan Pelan-pelan Pak Sopir Oke Sudah Saya Jawab Semua Pertanyaan Ada di Kolom Komentar Jadi Silahkan Isi Kembali Di Kolom Komentar Sama Apa Yang Menarik Untuk Dibahas Di F-talk Selanjutnya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Yang Mungkin Sudah Mendapatkan Manfaat Memperoleh Edukasi Memperoleh Informasi Dan Derasa Bermanfaat Degar Dengan Klik Like Dan Apa Yang Kami Sampaikan Di Setiap Yaptalk Ataupun Di Forum Manapun Di Artikel Dan Sebagainya Sifatnya Opini Pribadi Analisa Pribadi Anda Perlu Melakukan Crosscheck Anda Perlu Melakukan Analisa Ulang Buat Trading Plan Buat Investing Plan Sebelum Eksekusi Jangan Sampai Anda Menelan Mentah Pulat Pulat Yang Disampaikan Oleh Kami Ataupun Siapapun Ya Pastikan Anda Sudah Mengerti Apa Yang Anda Lakukan Jangan Sampai Anda Mengeksekusi Tapi Tidak Sadar Tidak Melakukan Analisa Sebelumnya Tidak Berpikir Sebelumnya Ya Karena Ya Bagi Siapapun Yang menganggap Profit Dalam Trading Itu Mudah Yaitu Kurang Tepat Ya Semuanya Butuh Kehati-hatian Butuh Yang namanya Memahami Resiko Yang mana Anda harus Manage Dengan Baik Anda Punya Portfolio Dikeluar Dengan Baik Ya Dan Anda Harus Tetap Objektif Jangan Sampai Anda Tergiring Ataupun Terprovokas Dengan Informasi Informasi Yang sekarang Ini Saya rasa Sudah Sangat Banyak Dan Kebanyakan Jadi Anda perlu Memfilter Anda perlu Ini Advise kami Karena kami Mendapatkan Banyak Member baru Yang Banyak Terjebak Karena Ya Itu Tadi Tidak Sadar Dalam Melakukan Eksekusi Jadi Anda Harus Fokus Dengan Trading Plan Investing Plan Dengan Kehati Hatian Yang Sangat Karena Ya Bagi kami Uang Yang kami Kelola Itu Adalah Uang Yang Dikumpulkan Dengan Tentu saja Susah Payah Bukan Uang Sembarang Uang Kita harus Mengelolanya Dengan Baik Memanagenya Dengan Baik Kita harus Sadar Dengan Adanya Resiko Di Pasar Saham Jangan Sampai Kita Fumo Beli Saham Yang Lagi Naik Kemudian Sahamnya Turun Kita Mengung Jangan Sampai Seperti Kita Harus Tahu Risikonya Seperti Apa Jangan Sampai Anda Cuma Mikirnya Profit Profit Tetapi Sebenarnya Yang Anda Hadapi Itu Tidak Hanya Profit Tapi Juga Risiko Risiko Itu Yang Anda Harus Menit Sedikit Pesan Di Akhir Malam Ini Karena Ya Memang Untuk Belasa Di Market Itu Butuh Waktu Untuk Dapat Memahami Risiko Itu Juga Butuh Waktu Terkadang Orang Masuk Ke Market Itu Yang Dipikirkan Di Dalam Melakukannya Adalah Nanti Akan Profit Segini Nanti Akan Dapatkan Keuntungan Segini Tetapi Mereka Tidak Pernah Berpikir Bagaimana Nanti Jika Saya Akan Gagal Bagaimana Jika Saham Yang Saya Beli Akan Turun Bagaimana Strateginya Itu Yang Saya Rasa Masih Perlu Diedukasi Lebih Terutama Buat Pembermenter Kami Maka Setiap Rekomendasi Kami Pasti Akan Ditekankan Yang Namanya Proteksi Dimana Proteksi Itu Salah Satu Strategi Memanage Risiko Selain Strategi Alokasi Ataupun Diversifikasi Dimana Kita Harus Membatasi Yang Namanya Risk Di Dalam Trading Ataupun Di Investasi Begitu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Sedikit Pesan Di Akhir Talk Malam Ini Semoga Dapat Memberikan Manfaat Dan Tambahan Literasi Dan Edukasi Dari Channel Ini Itu Saja Selamat Malam Dan Selamat Beristirahat